Ya baik pemirsa, tahukah anda tanggal 22 April sekarang adalah hari bumi. Dan di hari bumi kali ini kami akan mengajak anda berkenalan dengan seorang kakek asal Wonogiri, Jawa Tengah yang rela menghijaukan hutan gundul di Wonogiri seorang diri selama 20 tahun. Alasannya sangat sederhana, Mbah Sadiman begitu ia kerap disapa tak ingin warga desanya kekurangan air. Dan kini berkat dedikasinya, puluhan hektar hutan gendol Wonogiri menjadi hijau kembali dan desanya terbebas dari kekeringan. Sosoknya sederhana, tak jauh berbeda dengan pria tua lain di dusun. Namun apa yang dilakukan kakek Sadiman begitu penting. Tidak hanya untuk lingkungan tempat tinggalnya, tapi juga untuk Indonesia. Selama 20 tahun, hampir setiap hari, kakek Sadiman berjalan kaki merambah hutan belantara untuk menanam barang satu atau dua batang pohon beringin yang dibawanya dengan susah payah dari rumah. Bibit-bibit tanaman yang telah ditancapkan di hutan dirawatnya hingga menjadi pohon-pohon raksasa yang membawa manfaat bagi warga kejamatan Bulukerto, Wonogiri, dan sekitarnya. Hijaunya sisi hutan gendol Wonogiri merupakan contoh nyata hasil perjuangannya. Mulai menanam ini 96, terus menerus cita-cita saya itu bisa menolong masyarakat. Sejak awal, aktivitas kakek Sadiman ini dilakukan sendiri, tanpa memperhitungkan tenaga dan biaya yang dikeluarkan. Bahkan banyak warga yang menganggap kakek Sadiman tidak waras, karena aktivitasnya yang tidak wajar. Ya diremehkan Pak, yang dulu, itu misalnya diremehkan itu atasnya Mbak Sadiman kok menanam pohon ringin di hutan. Itu dinyek sama masyarakat. Tapi Mbak Sadiman itu berjuang. Dulu itu kan gunung sini itu kan kebakaran Pak apalapannya. Kebakaran, jadi masyarakat sini kekurangan air, kekurangan segala-galanya kekurangan. Sungguh mengagumkan perjuangan dan kepedulian kakek Sadiman menjaga kelestarian hutan sebagai kawasan penyimpanan air untuk kehidupan. Memang, di era sekarang mencari sosok inspiratif yang begitu peduli terhadap lingkungan, seperti kakek Sadiman, sudah sangat sulit didapatkan. Terlepas dari segala penghargaan yang diterimanya, kita berharap aktivitas yang tulus dan ikhlas dari kakek ini bisa menjadi inspirasi. Kalaupun tanpa imbalan atau balas jasa, setidaknya biarkan anak cucu kita nanti yang menikmatinya. Dwi Suwanto, MNC Media, Wonogiri, Jawa Tengah.